Hai guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe, tombol merah untuk tau video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tau video terbaru dari rumah seleb. Ya tapi sebelum nanti kita nanya-nanya lagi masalah ala raga ini ada sesuatu, ada headline tentang seorang Maria Fania. Tips Maria Fania agar cepat turunkan berat badan. Oh iya ini aku fasting, jadi aku puasa 16 jam. Intermittent fasting gitu ya? Aku puasa 16 jam dan aku hanya makan 8 jam 1 hari dan itu aku lakuin tiap hari sih. Makanannya dia berapa? Tergantung kalau misalkan aku nih bangun pagi jam 8, nah aku pokoknya 8 jam ditambahin. Misalkan stop jam 4, yaudah aku baru makan lagi besok lagi. Tapi tuh makanannya bebas ga atau mungkin ada pantangannya? Jangan bebas juga, maksudnya aku lebih, dan aku gak makan nasi putih udah 6 tahun ya. Jadi buat nasi putih? 6 tahun? 6 tahun. Terus karbonya dapetnya dari mana dong? Kamu jangan makan nasi putih, kamu makan cinta putih. Banyaknya aku makan hati. Lagu dong. Berarti kalau misalkan gak makan nasi, karbohidratnya dari mana dong bang? Banyak, aku makan karbohidrat yang baik buat badan aku, pisang. Juga nasi merah, roti gandum aku biasa tiap pagi juga makan. Boleh gak sih praktekin sama aku, biar ngajian ibu-ibu di rumah. Yuk. Kira-kira workout yang simple. Yang gampang. Buat apa nih? Buat apa nih? Kamu yang kan di rumah? Kayak ibu-ibu. Iya, gak masih usir. Maksudnya ini, ibu-ibu di rumah sayang. Oke. Workout yang simple, mungkin ibu-ibu di rumah banyak banget yang perutnya mungkin abis melahirkan. Oh bener. Buncit tuh. Ini kamu belum lahirkan aja udah berutnya. Oke. Kita berdiri kayak gini. Yuk. Terus kita angkat kaki kita yang kanan. Nah, ke atas. Bawah. Eh, ada yang mau coba gak? Ada ender gak sih? Nape. Ada yang mau coba. Coba ya, coba ya aku ya. Coba. Tiduran. Tiduran. Yes, kakinya betul kayak gitu. Diangkatnya setengah aja ya. Coba ya. Tadi kak Fania dia seger. Ngantuk, ngantuk. 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 Ini lagi sedang kok. Rotiin loh ya. Nah, orang ngantuk kakak. Tadi parah banget ya. Tadi pas kak Fania matanya gini. Pas kakak dia mana ngantuk loh. Eh, tangannya gini ya? Tangannya kesamping. Tapi sakit tuh gini. Gini, coba. Oke. Iya, betul. Aduh sakit. Aduh sakit. Aduh sakit. Ini memang bagusnya harus aja matas atau jawa sih. Kok diketawain sih kamu mampu kakak? Mariah, ketengkelak. Kok kamu gitu sih? Gensiat loh. Enggak. Tapi aku sekarang. Aku, aku, aku. Jangan gerakan buat kamu yang lebih advance. Kamu udah jago kan? Biar pinggang aku tuh kebentuk tau gak? Ungan. Hei, selamat. Hei. Baik-baik. Gampang. Baik. Kalo lu jangan bodi kebentuk. Jati diri dulu. Jati dirinya bimbang. Nih, buat Anwar ini aja. Ini buat perut juga tapi lebih advance. Coba. Ini gerakannya untuk otot perut juga. Tapi lebih susah tapi lebih ngebentuknya cepat. Cakep. Oke. One. Kita kayak gini. Two. Wow. Oke. Kalo bisa ditahan ke atas. One. Two. Anwar apa sih? Anwar ayo. Eh. Eh. Minta kacamata kuda dong. Eh aku lagi. Salah aku apa. Aku sedang memperhatikan. Aku sedang memperhatikan. Lu aku sedang memperhatikan sayang. Minta kacamata kuda dong. Aku sedang memperhatikan. Rami bisa gak? Bisa Mar. Mau aku bantuin? Jangan aku aja. Ayo. Aduh. Aduh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Enam. Eh. Oh dih. Oke. Kamu taruh tangan kamu di belakang punggung. Supaya gak sakit. Supaya gak sakit punggung kamu. Terus kamu angkat kakinya lurus. Up. Up. Lurus naikin lagi pantatnya? Busa ya. Lebih naik lagi. Up. Yes. Good. Gimana bang si ini? Getar banget. Anwar eh. Berat cuman berat. Ya emang berat. Tapi ini bakal kena banget. Aduh ini aku sakit di penyakitku. Ya makanya kamu harus tahan tadi. Sakit. 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 Jadi ternyata kalau kita bergerak itu gak boleh asal-asalan. Kamu kentut ya? Enggak aja. Enggak aja. Enggak aja. Orang gue disini. Sumpah. Orang gue disini. Yeah. Gkat. G Nebraska. Gat. Terima kasih.